Hezbollah membantah keras klaim Israel yang menyebut telah melakukan pembunuhan terhadap komandan senior Hezbollah Hajj Ali Karaki. Hezbollah menegaskan bahwa Ali Karaki masih hidup dan dalam kondisi sehat. Pihak Hezbollah mengatakan bahwa Ali Karaki telah dipindahkan ke tempat yang aman. Adapun Israel menargetkan Ali Karaki dalam serangan udaranya di Beirut. Menurut kantor berita nasional, serangan tersebut menargetkan sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut, Bir Al-Abed. Israel dilaporkan mengirimkan empat rudal ke gedung tersebut. Namun tidak semua rudal yang dikirim Israel meledak. Dalam serangan tersebut tujuh orang dilaporkan terluka. Adapun eskalasi antara Israel dan Hezbollah memanas sejak insiden ribuan Pager dan Walkie-Talkie meledak bersamaan. Sejak peristiwa itu, tentara Israel dan Hezbollah saling serang meluncurkan serangan udara tanpa henti. Terima kasih telah menonton!